Intro Teman-teman Kali ini kita akan mengunjungi destinasi wisata Dengan konsep resort and recreational resto Menyuguhkan nuansa ala negeri sakura yang begitu kental Yaitu Little Tokyo Atau disebut dengan LITO Tempat ini berjarak kurang lebih 20 km Dari pusat kota Yogyakarta Nah kali ini kita melewati Dan mengambil jalur dari jalan Wonosari Kemudian patok Lalu mengambil jalur ke arah Mejiji atau Mangunan Saat ini kita berada di tanjakan patok teman-teman Tanjakan yang meliak liuk Dan bagus untuk kita jadikan pemandangan saat kita menuju Little Tokyo Seperti namanya Little Tokyo Jogja Terinspirasi dari Okutama Salah satu kota di Jepang teman-teman Okutama sendiri terkenal sebagai kawasan yang tenang Sehingga cocok dikunjungi untuk melepas lelah Little Tokyo Jogja Menawarkan sensasi santap kuliner Jepang Dengan pemandangan tiga gunung sekaligus teman-teman Yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing Disamping menyajikan makanan khas Jepang Seperti sushi, ramen, dan yakiniku Little Tokyo Jogja memiliki pilihan hidangan tradisional khas Nusantara Seperti sobbuntut, sobiga, dan rawon Restoran di Lito atau Little Tokyo Tersedia dalam dua area Yaitu indoor yang disebut dengan Asakusa Yang berada di bangunan utama Dan outdoor atau Shinjuku Disebut dengan Shinjuku dengan area panoramic spot Untuk harga tiketnya Pengunjung bisa membayar sebesar Rp35.000 Dengan harga tersebut Pengunjung bebas berkeliling ke spot-spot menarik Little Tokyo Jogja Serta mendapatkan value voucher Seharga Rp20.000 Yang bisa ditukarkan dengan minuman di box penukaran voucher Value voucher seharga Rp20.000 Value voucher seharga Rp20.000 ini Juga bisa dipakai sebagai potongan harga saat pembayaran makanan Dengan minimum transaksi Rp50.000 Di Little Tokyo ini Pengunjung juga bisa merasakan sensasi bertualang menggunakan jeep Dari Dlingo Adventure Team Seharga Rp300.000 Untuk satu buah jeep yang bisa diisi oleh empat orang Oke teman-teman Sekarang kita nikmati perjalanan kita Menuju ke arah Little Tokyo Dari jalan Wonosari Patuk menuju arah kebangunan Yogyakarta Di sini jalannya sudah mulus Dan hanya beberapa titik saja yang masih dalam pembangunan Jangan lupa untuk menonton selamat menikmati 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 yang jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sana menikmati ribu itu itu tidak menikmati lansetnya ini selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati 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 tersinggati Jogja teman teman kalian kalau liburan ke Jogja ya kalau malam itu main ke tempat yang tinggi di Kali Urang misalkan atau di daerah timur ya ini di sekitar patok sekitarnya itu itu banyak resort atau tempat-tempat untuk melihat view Jogja dari atas bagus banget kelap-kelip lampu yang ada ini suasana di malam hari saat ini pengunjung tidak begitu banyak teman-teman gak tau ya kalau akhir pekan gitu ya ini kamar hotelnya menikmati keindahan alam dan suasana sore menjelang malam di Little Tokyo ini selain sendiri bisa membawa keluarga ya teman-teman di sini rame gitu jadi swimming poolnya ini kolam renangnya tapi hawanya adem bener-bener adem view-nya memanjakan mata banget teman-teman asik little tokyo little tokyo oke teman-teman sekian vlog kali ini ya singkat mengenai little tokyo di Jogja apabila kalian menyukai video ini jangan lupa like subscribe dan komen mampir ke sini ya ke Little Tokyo satu jam kurang lebih berjalan dari pusat kota Yogyakarta kalian bisa nginep di sini harga sekitar 700 ribu per kamar satu malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati